Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Pak Prabowo Subianto karena hari-hari ini kita melihat solotan publik tertuju kepada Pak Prabowo kenapa masyarakat ini menyorot Pak Prabowo? karena beliau sebagai Menhan, Menteri Pertahanan ditugasi Presiden Jokowi dalam rangka pengadaan Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate ini tugas baru Pak Prabowo Subianto apakah ada kaitan dengan Menteri Pertahanan dengan Lumbung Pangan Nasional? menurut Pak Jokowi ada karena ketahanan pangan ini juga sebagai pertahanan negara kalau pangan kuat maka pertahanan negara juga kuat itu teman-teman sekilas terkait Pak Prabowo yang ditugasi oleh Presiden Jokowi menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pengadaan Pangan Nasional atau Lumbung Pangan Nasional nah teman-teman sebenarnya ada hal yang menarik dari Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan beliau mendapatkan anggaran yang cukup besar dari negara untuk pembelian alutsista jadi alutsista ini adalah hal yang pokok bagi pertahanan sebuah negara karena ini senjata teman-teman jadi senjata ini harus dipegang harus dimiliki oleh Menteri Pertahanan karena itu Menteri Pertahanan ini kemarin dalam sidang kabinet juga disentil oleh Pak Jokowi agar membeli produk-produk dalam negeri jadi tidak perlu banyak membeli produk luar negeri karena kita di saat pandemi ini perlu perputaran ekonomi perlu perputaran keuangan jadi kalau uang berputar, beredar di dalam negeri tentu ekonomi akan tumbuh itu diantaranya pesan yang disampaikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk membeli alutsista untuk membeli alat-alat pertahanan ini di dalam negeri nah teman-teman terkait itu semua ini ada hal yang juga cukup menarik bahwa Pak Prabowo ini kemarin membatalkan kontrak 50 triliun untuk pembelian alutsista jadi kontrak yang terindikasi ini ada markup oleh Pak Prabowo ini dikat dihentikan artinya tidak ditara tangannya oleh Pak Prabowo karena terindikasi ada markup maka ini dibatalkan ada 50 triliun sebenarnya itu pembelian alutsista tetapi itu dibatalkan alasannya menurut Andi Rosyadi selaku pengurus dari Partai Gerindra mengatakan pertama ini tidak cocok alutsista ini di dalam negeri digunakan di Indonesia yang kedua kemahalan jadi kalau mahal kemudian tidak cocok maka ini tidak diteruskan pembeliannya oleh Pak Prabowo Subianto nah teman-teman terkait pembelian alutsista dalam negeri ini ternyata Pak Prabowo juga melirik pesawat tempur dari luar negeri teman-teman ada dua hal yang dilirik Pak Prabowo pertama Sukhoi Su-35 yang kemarin Pak Prabowo pernah berkunjung ke Rusia yang kedua adalah Eurofighter dari Austria ini adalah pesawat tempur tetapi ini keadaannya sudah second teman-teman namun teman-teman pesawat Eurofighter ini menurut Austria ini jarang digunakan jadi istilahnya baru tetapi ini second baru artinya ini belum banyak digunakan di Austria tetapi second karena pembeliannya ini sudah lama dan ini dilirik oleh Prabowo Subianto kenapa dilirik? ternyata kemampuan dari Eurofighter Austria ini bisa mengimbangi Su-35 dari Rusia nah teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik terkait Pak Prabowo yang melirik dua pesawat tempur dari Austria dan dari Rusia ini artikel dari CNBC Indonesia teman-teman saya bacakan Prabowo di antara dua pilihan Eurofighter atau Sukhoi Su-35 jadi ini Prabowo di antara dua pilihan karena kalau kita mengandalkan hanya produksi dalam negeri tentu ini tidak bisa mengimbangi kekuatan alutsista dari negara-negara lain jadi menurut saya produk dalam negeri itu juga bagus tetapi kita juga harus melihat kemampuan pesawat tempur dari luar negeri ini yang juga harus Belen melihatnya bolehlah kita membeli alutsista dalam negeri tetapi kita juga harus memiliki kemampuan bisa mengimbangi kemampuan teknologi negara-negara lain karena Su-35 dan Eurofighter ini memang diakui kemampuannya di dunia ini pesawat terbaik karena itu tidak salah Pak Prabowo ini melihat Eurofighter dan Su-35 sebagai alternatif mana yang akan dibeli untuk mengimbangi kekuatan luar negeri masalah alutsista kabar terbaru menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kesengsem dan tertarik untuk membeli 15 unit pesawat tempur Austria berjenis Eurofighter Taipan Taipan atau Taipan teman-teman ini ya Prabowo dikabarkan menulis surat kepada Menteri Pertahanan Austria Claudia Tanner kendati demikian Kemenhan Austria tidak mau berkomentar lebih lanjut perihal surat tersebut jadi keinginan Pak Prabowo ini untuk membeli 15 pesawat Eurofighter milik Austria ini tetapi surat yang disampaikan kepada Menhan Austria ini biar Menhan Austria tidak begitu banyak berbicara mengenai surat dari Pak Prabowo pesawat Eurofighter yang dipilih Prabowo ini merupakan pesawat yang dibuang oleh Austria pada 2003 silam Austria membeli 15 unit dari Airbus namun ada dugaan penggelembungan harga yang dilakukan oleh Airbus sehingga membuat Austria harus merugi miliaran Euro ini teman-teman alasan dari Austria kenapa harus menyisihkan Eurofighternya karena disinyalir harganya kemahalan mungkin biar Austria merasa jengkel dengan harga yang mahal sehingga dia enggan untuk menggunakan Eurofighter tersebut selain dugaan penggelembungan harga media global juga menyebut bahwa pesawat tersebut jarang mengudara dan lebih banyak tinggal di kandang jadi banyak tidak dipakai teman-teman ternyata Eurofighternya berarti eman-eman ya kalau punya pesawat tempur yang canggih tetapi tidak digunakan artinya di kandangkan saja ya karena itu mungkin karena dia jengkel dengan harga mahal seperti itu sehingga dia enggan menggunakan Eurofighter sebelum melirik Eurofighter Prabowo sempat mengincar pesawat tempur buatan Rusia yaitu Sukhoi Su-35 Franker kedua pesawat ini merupakan generasi keempat yang menyuguhkan teknologi yang sama canggihnya jadi Eurofighter sama Su-35 ini pesawat-sawat yang termasuk canggih teknologinya sehingga ada plus minusnya tapi ini sangat berimbang teman-teman kemampuan Eurofighter maupun Sukhoi Su-35 mengutip dari nationalisinteres.org Eurofighter dikabarkan mampu mengimbangi kekuatan flanker apabila dihadapkan dalam situasi pertempuran namun Eurofighter lebih diunggulkan dalam dua hal yakni interface dan teknologi sensor jadi kemampuan Eurofighter ini pada interface dan teknologi sensornya teman-teman tapi saya pikir ini dua-duanya cukup bagus baik Su-35 maupun Eurofighter dari segi teknologi baik Su-35 flanker maupun Taipan saat ini belum dilengkapi dengan radar array yang dipindai secara elektronik namun keduanya memiliki kemampuan rudal di luar jangkauan visual yang sangat baik jadi jangkauannya ini cukup jauh teman-teman jadi pandangan mata kita ini mampu dilampai oleh rudal dari Eurofighter tersebut jika mengacu pada kajian yang dilakukan oleh aviatina aviatia.net rating kedua jet tempur itu tergolong sempurna atau excellent dari segi rudal di luar jangkauan visual Eurofighter diunggulkan dengan rating 91% dibanding flanker yang hanya 87% dari segi teknologi aviatia.net memberikan skor 8,8 untuk Eurofighter dan 8,2 untuk flanker dari skala 0-10 apabila dilihat dari sisi kemampuan bermanuver Sukhoi Su-35 masih lebih unggul sementara dari segi kecepatan Eurofighter masih lebih kencang dan kecepatan maksimum mencapai 2,35 match kecepatan maksimum Sukhoi Su-35 yang tercatat mencapai 2,25 match itu teman-teman diantara perbandingan Sukhoi Su-35 maupun Eurofighter milik Austria dan saya pikir ini juga cukup bagus sebagai pandangan atau perbandingan apa yang akan dibeli oleh Pak Prabowo apakah mengambil dari Austria yaitu Eurofighter atau mengambil dari Sukhoi Su-35 kalau Su-35 beberapa kali Pak Prabowo ini sebenarnya sudah melakukan komunikasi tetapi sampai hari ini Pak Prabowo belum bisa mengambil dari Rusia tersebut karena sesuai dengan kondisi di negeri kita pandemi virus corona ini menyedot dana yang cukup besar jadi banyak dana triliunan rupiah ini diarahkan dalam rangka untuk mengatasi pandemi virus corona tetapi pertahanan itu juga penting teman-teman jadi pertahanan keamanan negara itu juga penting maka ini juga harus diimbangi jangan sampai semua terfokus dalam menangani virus corona tetapi keamanan negara ini tidak bisa dijamin ini juga cukup bahaya karena itu dua-duanya penting dilakukan secara berimbang baik melakukan pencegahan penanganan virus corona maupun kita melakukan pertahanan negara dengan membeli alutsista yang cukup bisa diandalkan jadi sebenarnya kita tidak juga meremehkan kemampuan dalam negeri pembuatan alutsitanya tetapi kita juga harus melihat kemampuan luar negeri karena di luar sana ini alutsista juga cukup canggih maka Indonesia harus mengimbangi itu jadi ini penekanan dari Pak Prabowo Subianto untuk melirik alat tempur atau alutsista dari luar negeri jadi ini kita juga harus introspeksi diri teman-teman kemampuan dalam negeri itu apakah juga bisa mengimbangi alutsista luar negeri ini juga harus dipikirkan karena kemarin kita melihat produksi dalam negeri contohnya seperti mobil mobil SMK mobil SMK diproduksi sementara mobil dari luar misalkan Toyota juga diproduksi dua-duanya mobil terus masyarakat pilih yang mana SMK atau Toyota ini contohnya teman-teman jadi SMK ini diproduksi dalam negeri Toyota ini diproduksi oleh luar negeri masyarakat pilih yang mana ternyata banyak memilih mobil yang bukan buatan dalam negeri ini salah satu contohnya karena menyangkut kepercayaan apakah kita percaya produk dalam negeri ya kita percaya produk dalam negeri tetapi sampai hari ini produk SMK contohnya mobil SMK itu mana ini juga ikut dipertanyakan oleh masyarakat itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait keinginan Pak Prabowo Subianto untuk membeli lutsista atau pesawat tempur dari luar negeri apakah memilih Eurofighter dari Austria atau memilih Sukhoi Su-35 yang dari Rusia sama-sama punya kemampuan yang hebat antara dua jet tempur ini tetapi lagi-lagi ini kembali kepada pemerintah kembali kepada Pak Minhan apakah jadi memboyong Eurofighter ataukah memboyong Sukhoi Su-35 itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati